Ya, untuk pertemuan pada hari ini, bisa di sekolah atas turi dulu. Untuk pertemuan pada hari ini, materi yang akan dibawakan adalah legal ethic dan trend issue keperawatan. Untuk anggota kelompok dari 4B sendiri, ada Amar Givari Ramadan, Angelita Sabrina Al Rashid, ada Anida Apriyanti. Bisa di next ke bawah lagi? Untuk pembahasannya bisa dilanjutkan oleh kelompok. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Bisa di next. Ayo, dalam satu lubang ada suara laki-laki, suara bapak-bapak. Ya, baik. Pertama, disini dari kelas B akan membahas mengenai definisi keperawatan kritis. Ya, jadi apa sih keperawatan kritis itu? Jadi, keperawatan kritisnya adalah keahlian khusus dalam imun keperawatan yang menghadapi secara rinci dengan manusia yang bertanggung jawab atau atas masalah yang mengancam jiwa. Perawatan kritis disakup beberapa hal, yaitu perawatan kritis pasien sakit, kecuali organ vital, dan kebutuhan akan sumber daya khusus. Perawatan kritis ini biasanya juga disitu dengan perawatan intensif merupakan spesialis atau multidisipin dan interprofesional yang didedikasikan untuk manajemen secara komprehensif pada pasien yang menunjukkan atau berisika disfungsi organ yang berkembang dan menyangkut atau menyelengcang jiwa. Selanjutnya, disini ada konsep holistik. Salah satu cara untuk menunjukkan tanggung jawab atas perawatan adalah dengan membuat sender-send keperawatan. Di dalam keperawatan, keperawatan itu memandang manusia secara keseluruhan. Maksudnya apa sih secara keseluruhan? Jadi, kita memandang manusia dari semua aspeknya. Mulai dari aspek fisik, mental, sosial, dan juga spiritual. Karena sedang sesuatu yang terjadi di salah satu aspek yang saya sebutkan tadi itu akan berdampak pada aspek lainnya. Contoh, manusia terganggu fisiknya. Itu akan berdampak juga bagi mental, sosial, dan juga spiritual. Selanjutnya, disini ada karakteristik pasien kritis dalam pandangan holistik. Pasien kritis adalah klien yang sangat memiliki kemungkinan besar mengalami masyarakat kesehatan yang menunjukkan dua. Klien ini membutuhkan perawatan yang menuruh dan pengawasannya ketat dari para perawat dan juga petugas medis yang lain. Penyakit, obat-obatan, sedatif, dan alat bantu seperti ventilator mekanik dapat membantu atau menyebabkan perubahan fungsi normal bagi organ. Selanjutnya, ini ada perawatan holistik dan model biopsiko-sosial spiritual dalam perawatan kritis. Yang pertama ini aspek biologis. Mencakup semua aspek fisik dan biologis di bagian. Fokus aspek ini termasuk penilaian fisik, pengobatan medis, pemantauan fungsi organ, dan penanganan berjala fisik seperti nyari atau ketindak seimbangan nutrisi. Perawat kritis memastikan bahwa semua kebutuhan biologis pasien terpenuhi dengan optimal. Selanjutnya, aspek fisik sosial. Dalam perspektif pasien, pengalaman yang dirasakan pasien selama perawatan kritis diantaranya adanya gangguan kualitas tidur, nyari, dan sedasi, dan evaluasi berulang selama proses perawatan untuk menilai keberhasilan intervensi. Ketidaknyamanan yang terjadi dapat menimbulkan ansietas pada pasien dalam ruang perawatan kritis. Ansietas terjadi bila ada ancaman ketidakberdayaan, kehilangan kendali, perasaan kehilangan fungsi dan harga diri, kegagalan membetulkan pengunan, perasaan terisolasi selama proses perawatan, dan takut akan kematian sebagai proses perkembangan penyakitnya. Selanjutnya, aspek fisik sosial, dalam subversif pasien, pengalaman yang dirasakan pasien selama perawatan kritis diantaranya adanya gangguan kualitas tidur, nyari, dan sedasi, dan evaluasi berulang selama proses perawatan untuk menilai keberhasilan intervensi. Menurut Lauter LR22, ketidaknyamanan yang terjadi dapat menimbulkan ansietas pada pasien dalam ruang perawatan kritis. Ansietas terjadi bila ada ancaman ketidakberdayaan, kehilangan kendali, perasaan kehilangan fungsi dan harga diri, kegagalan untuk ketahanan, perasaan terolisasi selama perawatan, dan takut akan kematian dan proses penggembangan penyakitnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh komateri dari Klaus Kepata. Ya, sebentar, ada jam gue. Terima kasih. Selanjutnya ini ada hal yang perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan perasaan pengendalian pasien melalui yang terutama itu pemberian perintah dan kemungkinan memungkinkan pasien untuk mengantisipasi dan menyiapkan apa yang dibutuhi dalam perusahaan. Lalu penggunaan perusahaan menantisipasi ditahankan dan ditempat kendali dalam pengantin pengantinan perusahaan yang lebih dibutuhkan. Lalu yang ketiga ini memungkinkan pilihan kapanpun mungkin dilakukan. Pergiatan ini itu memungkinkan pasien ingin dan siap menurunkan perasaan tidak dapat mengendalikan kemungkinan. Contohnya, supaya pasien ini dapat diberikan pilihan apakah ingin duduk atau berbaring atau seberapa tinggi kepala tempat tiduran diinginkan. Lalu yang keempat itu mengikutkan pasien dalam keputusan mengenai proses pengobatan yang akan diterimanya. Lalu yang terakhir, pemberian informasi kejelasan. Selanjutnya, dari aspek spiritual, pencarian makna, tujuan dan signifikansi tertinggi dalam kaitannya dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, komunitas, alam, dan layak sakral yang diekspresikan melalui keyakinan nilai tradisi dan praktik dapat menjadi lebih komprehensif dan spiritualitas. Selanjutnya boleh ke tren isu. Selanjutnya tren dalam keperawatan kritis. Banyak lembaga pelayanan di IC itu mengalami kekurangan tenaga sumber daya, keuangan, serta semakin kompleksnya masalah yang dihadapi petugas dan pasien. Dikembangkanlah suatu metode pelayanan yang efektif dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Salah satunya itu pemanfaatan kemajuan tersebut adalah tele-ICU. Tele-ICU ini adalah salah satu contoh dari penerapan model teknologi yang mempercepat pemencahan masalah klinis dan pengambilan keputusan sehingga mempercepat pemberian perawatan kritis dan akhirnya meningkatkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya itu isu dalam keperawatan kritis. LTH nasia adalah tindakan mengakhiri hidup seorang individu secara tidak menyakitkan. Ketika tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bantuan untuk meringankan penderitaan dari individu yang akan mengakhiri hidupnya. Ada empat metode aluntasiasi. Yang pertama itu intonasiya sukarela. Yang ini dimana dilakukan oleh individu secara sadar mengingat kematiannya. Yang kedua aluntasiasiya non sukarela. Ini terjadi ketika individu tidak mampu untuk bertujui karena fakta umur ketidakmampuan fisik dan mentalnya. Yang ketiga itu antarasiya tidak sukarela. Ini terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan persetujuhannya dari keluarganya. Yang keempat itu bantuan bunuh diri. Ini sering dipublikasinya sebagai salah satu bertuk enjur pasiennya. Selain ini saya akan kembali kemudian rata. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman kelas 4B. Selanjutnya dilanjutkan ke kelas 4A atau kelas 4A bisa disyukur dari ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, untuk kelas 4A bisa bagian anggota kelompok. Ya, untuk dari kelompok 4A yang pertama ada A.I. Diyani Rafika Pratiwi ada Amelia Putri ada Clarissa Putri dan ada Muhammad Bintang. Kelas 4A bisa dilakukan untuk melancarkan material ini. Ya baik, ingin melanjutkan. Selanjutnya ada kontrol nyeri bisa dinyas. Masalah nyeri pada pasien kritis jika tidak tertangani dengan optimal dapat menimbulkan dampak buruk bagi pasien mulai dari fungsi fisiologis pasien yaitu perubahan TTP dan infeksi nosokobinal. Pelamanya rawat inap peningkatan lama penggunaan ventilator peningkatan intrakananial dan menimbulkan post-traumatic stress disorder. Selain itu menurut Sri Wahyu Ninsi pada tahun 2019 dampak buruk jika tidak nyeri teratasi dampak buruk jika nyeri tidak teratasi yaitu adanya perubahan psikologis seperti ekspresi muka yang meringis kaku menutup mata perubahan psikologis seperti kaku menutup mata dengan rapat dan ekstremitas terutama tangan akan mengepal. sebagian besar dari pasien kritis mengalami nyeri sedang hingga berat. Pengalaman nyeri pada pasien kritis adalah akut dan memiliki banyak sebab misalnya pemasangan alat bantuan kelas endotracheal dialisis aspirasi endotracheal perawatan luka perubahan posisi tempat tidur terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama dan situasi lingkungan yang menyebabkan rasa sakit bisa di next nah disini ada nyeri yang sering dicumpai di keperawatan kritis yaitu ada nyeri akut nyeri kronis nyeri kanker nyeri neuropatik nyeri visceral dan nyeri somatik disini masuk ke manajemen nyeri manajemen nyeri perawatan pasien kritis dapat digunakan dengan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis atau dapat dikombinasikan kedua terapi tersebut farmakologi yang diberikan kepada pasien sebagai analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yaitu morfin fentalin hidromorfin metadon dan oksidon nah selain itu juga ada yang non-farmakologisnya biasanya untuk meningkatkan perada nyeri yang optimal dan meningkatkan penyamanan pasien serta dapat melangkapi pengobatan farmakologi tetapi metode tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan terapi farmakologi metode non-farmakologi harus dianggap sebagai bagian dari yang komprehensif pendekatan untuk manajemen nyeri dan kenyamanan yang optimal pada pasien ICU tindakan tindakan apa yang dilakukan dalam penerapan pengetahuan etik di area keperawatan kritis terdapat 8 asas dalam keperawatan yaitu autonomi non-maleficient benefician benefician fidelity veracity dan confidentiality dan yang terakhir ada accountability selanjutnya ada legal merupakan aspek aturan keperawatan dalam memberikan asoan keperawatan sesuai lingkup kewenang dan tanggung jawabnya yang diatur dalam undang-undang keperawatan Oke, jadi masuk moderator melanjutkan dari pemahaman yang teman saya jelaskan tadi selanjutnya itu ada aspek hukum keperawatan kritis yang pertama itu ada permanent case 1989 tentang inform concern nah disini jika pasien dalam keadaan tidak sadar tidak didampingi keluarga dalam keadaan keberdarurat maka tindakan medik dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk yang kedua yaitu UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yaitu disini berisi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di pasal 27 menyelamatkan nyawa pasien darurat pada pasal 32 tidak boleh menolak pasien tidak sadar dan meminta uang buka terdapat pada pasal 32 tenaga kesehatan kualifikasi dan izin profesi pasal 34 menerima atau menolak pertolongan kecuali tidak sadarkan diri yaitu pasal 56 tuntutan ganti rugi oleh pasien kecuali untuk tindakan penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan jadi terdapat pada pasal 58 yang terakhir ketentuan pidana terkait dengan kedaruratan pasien terdapat pada pasal 190 di next disini selanjutnya itu isu etik legal dalam keperawatan kritis yang pertama perawat ruang intensif atau kritis harus memberikan pelayanan keperawatan yang mencambilkan pemahaman akan aspek etika dan legal kesehatan yang kedua yaitu etik ditunjukkan untuk mengukur perilaku yang diharapkan dari manusia sehingga jika manusia tersebut merupakan suatu kelompok tertentu atau profesi tertentu seperti profesi keperawatan maka akurannya merupakan suatu kesepakatan dari kelompok tersebut yang disebut kode etik yang ketiga yaitu suatu pekerjaan sebagai seorang perawat rumah sakit ataupun bagian dari staff para medik tidak membuat perawat bisa menghindari tanggung jawab dan kewajiban hukum dalam setiap tindakan perawatan yang mungkin bisa dilanjut isu etik yang selanjutnya yaitu empat kumpulan hukum atau peraturan keperawatan yang telah dikembangkan dikenal sebagai standar pelayanan keperawatan yang kelima yaitu standar pelayanan keperawatan ditandukan dengan pengambilan keputusan akan tindakan profesional yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada yang keenam yaitu perawat kritis harus tepat memantau informasi terbaru dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk mengelola metode dan teknologi perawatan terbaru selanjutnya selanjutnya itu ada EBP disini EBP itu apa itu merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi di dalamnya adalah ilmu pengetahuan atau teori yang ada dengan pengalaman dan bukti-bukti yang nyata yang baik atau disebut pasien dan praktisi disini tujuan EBP dalam keperolahan kritis yaitu yang pertama menjadi jembatan antara peneliti dan praktik selanjutnya mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil penelitian dan terakhir itu mengeliminasi budaya praktik praktik which is not evidence based selanjutnya itu komponen EBP dalam keperolahan kritis yang pertama itu bukti eksternal didapatkan dari penelitian yang sangat ketat dengan proses atau metode penelitian imia pertanyaan yang sangat penting dalam mengimplementasikan bukti eksternal yang didapatkan dari penelitian adalah apakah temuan atau hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut dapat diimplementasikan dalam dunia atau dunia praktik dan apakah mungkin ini selanjutnya dibacakan oleh teman saya selanjutnya di sini ada komponen EBP dalam keperolahan kritis yang pertama ini bukti eksternal yang berasal dari penelitian bukti berdasarkan teori opini pemimpin dan diskusi ahli lalu komponen selanjutnya ini bukti internal yang didapat dari berupa keahlian klinis keahlian klinis ini didapatkan dari manajemen hasil dan peningkatan kualitas lalu didapat juga dari pengkajian pasien dan evaluasi serta penggunaan sumber yang tersedia lalu komponen yang terakhir itu passion preference ini adalah pilihan dari pasien lalu kebutuhan pasien harapan nilai hubungan atau ikatan dan tingkatan keyakinan terhadap budaya selanjutnya langkah FBP dalam keperawatan kritis yang pertama ini merumuskan pertanyaan klinis selalu mengumpulkan bukti terbaik menilai bukti mengintegrasi bukti dan mengevaluasi keputusan praktik atau perubahan selanjutnya disini ada contoh FBP dalam keperawatan kritis untuk pertanyaan klinisnya ini bagaimanakah perbandingan efektivitas antara critical care pain observation tool atau CPOT dengan uang beker terhadap skor nyeri pasien di ICU untuk P-nya ini pasien ICU dengan skor nyeri lalu I-nya ini instrumen nyeri CPOT lalu compare-nya ini instrumen nyeri comfort scale maaf ini ada salah penulisan maksudnya instrumen nyeri wang beker lalu O-nya ini validitas dalam melakukan screen nyeri selanjutnya ada bukti yang relevan ini jurnalnya bisa dilihat ya teman-teman lalu disini ada analisis dari jurnalnya juga bisa dibaca aja ya teman-teman karena ini tulisannya kecil untuk PPT-nya juga udah di-share jadi bisa dibaca aja biar lebih jelas dilihatnya selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih kepada kelompok 4A yang sudah menjelaskan materi selanjutnya akan dibuka sesi tanya-dijal kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok dari kelas 4A dan kelompok dari kelas 4B dipersilakan untuk KSN ya kepada Farda dipersilakan terima kasih moderator saya Farda perangkiran dari kelompok 4A izin bertanya kepada kelompok kelas A apakah kelompok dapat memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan bantuan hidup dalam keperawatan kritis terima kasih ya terima kasih Farda atas pertanyaannya saya berhubungan dari kelas 4B baik sebelumnya terima kasih moderator saya dari kelas 4B izin bertanya kepada kelompok B bagaimana perawat itu dapat mengevaluasi efektivitas perawatan holistik yang diberikan saat menangani pasien kritis baik terima kasih atas pertanyaannya diranjutkan kepada Adinda Dwi Pertiwi untuk pertanyaan ya terima kasih moderator izin saya Adinda Dwi Pertiwi perwakilan dari kelompok 1 kelas 4A izin bertanya kepada kelompok 2 kelas A tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kontrol nyeri boleh gak sih diberikan contohnya apa saja sih contoh tren dan isu kontrol nyeri pada pasien kritis terima kasih ya baik terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya kepada kelompok 4A dan 4B berpeserah untuk menjawab pertanyaan dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilakan ya baik kepada Sabrina dipersilakan untuk pertanyaan ya izin sebelumnya moderator terima kasih Sabrina perwakilan dari kelompok 17 izin bertanya kepada kelompok AB tadi kan sudah dijelaskan tentang keperawatan holistik ya lalu apa sih tantangan utama dalam menerapkan keperawatan holistik ini di keperawatan kritis seperti itu terima kasih ya baik terima kasih Sabrina atas pertanyaannya selanjutnya pertanyaan untuk Amelia silahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan ya kepada Amelia silahkan untuk menjawab pertanyaan ya baik kita masuk tersebut saya ingin menjawab pertanyaan pada pertanyaannya adalah contoh kasus yang berhubungan dengan bantuan hidup dalam perawatan holistik disini contoh kasusnya itu yang pertama ada hak untuk menolak perawatan medis jadi tidak semua tindakan medis itu dapat diperima oleh klien biasanya contohnya seperti perawatan yang berhubungan dengan penyakit miular yang tidak mengancam yang mengancam publik selain itu ada penolakan untuk melanggar standar etik nah klien ini biasanya diberikan hak untuk menolak fungsinya adalah untuk menjaga terjadinya pasien melakukan bunuh diri yang kedua ada donasi olahatan nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa dapat dilakukan transplantasi atau donasi organ tubuh yang mengalami mati batang otak dengan tujuan kepentingan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan selain itu juga harus diatas inform konsen baik antara si penerima maupun si pendonor yang ketiga ada kematian otak biasanya pasien yang mengalami kematian otak secara legal telah meninggal dan tidak ada kewajiban yang legal untuk memberikan terapi kepada pasien tersebut dan yang terakhir ada instruksi jangan resusitasi atau dnr biasanya pada pasien ini rgp itu tidak diindikasikan karena mengalami kasus irreversible terminal dan pasien yang tidak pasiennya ini itu tidak mendapatkan manfaat apapun dari tindakan rgp ini karena itu setiap rumah sakit itu perlu memiliki aturan yang jelas mengenai tindakan tersebut apakah sudah terjawab yang terjawab terima kasih baik terima kasih amel atas jawabannya selanjutnya kepada amar di persilah untuk menjawab pertanyaan ya terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari purnia pertanyaan itu adalah bagaimana perawat dapat mengevaluasi efektivitas perawatan holistik yang diberikan kepada pasien kritis jadi ada beberapa lakar-lakar yang dapat dilakukan oleh perawat dalam mengevaluasi efektivitas perawatan holistik yang pertama itu adalah dengan pekajian komprehensif yaitu adalah lakukan pekajian yang mencangkup dari aspek fisik fisiologi psikologi sosial dan spiritual pasien lalu yang kedua ada observasi respon pasien yaitu mengamati interaksi pasien dengan keluarga ataupun dengan pembendis serta perubahan emosional dan juga fisik selama perawatan lalu yang terakhir atau yang ketiga dengan menggunakan indikator kesehatan dengan menerapkan indikator kesehatan untuk menilai perbaikan kondisi pasien kepuasan mereka terhadap perawatan yang diberikan jadi seperti itu Nia bagaimana apakah sudah baik sudah terjawab terima kasih ya saya sama ya baik terima kasih Amar atas jawabannya selanjutnya kepada Aik Indriani silakan untuk menjawab izin menjawab pertanyaan dari Dinda Duit terapi musik sebagai terapi non-parmakologi terhadap person fisiologis dan intensitas nyeri pada pasien anak di ruang rawat intensif lalu yang ketiga ini kompok mengambil contoh relaksasi aromaterapi dalam mengurangi rasa nyeri mungkin cukup terima kasih ya baik terima kasih ayah kejawabannya bagaimana Adina Duit atas jawaban yang diberikan ya sudah terima kasih ayah ya baik lanjutnya kepada Amila riset di persoalan ya baik terima kasih saya akan memberikan jawaban pertanyaan dari Sabina Novela pertanyaan itu apa tantangan utama dalam menerapkan peralatan holistik dalam keahuan kritis saya akan menjawab tantangan utama dalam penerhatan perawatan holistik meliputi empat bagian yang pertama itu beban kerja tinggi karena itu perawatan sering menghadapi teranan waktu dan bebas tugas yang berat yang menghambat penerapan pendekatan holistik yang kedua itu ketempatan sumber daya baik manusia maupun material yang sering tidak memandangin untuk menunggu perawatan holistik tersebut yang ketiga itu menunggu pendidikan dan pelatihan dan kurangan pelatihan yang memandai danaan asik holistik terutama dalam pekajian spiritual dan sosial persen yang keempat itu perubahan lingkungan kesehatan yang di meniliki dalam sistem kesehatan memperlarai cara perawatan yang diterapkan apakah sudah terjawab Sabina sudah terjawab Amida terima kasih terima kasih Adida atas jawabannya selanjutnya apakah dari teman-teman masih ada yang bertanya kepada kelompok yang maaf yang kateri pada hari ini jika tidak ada yang bertanya kembali untuk kasih tanya-jawab di tujuh selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aceh terima kasih pada kelompok konsep ya konsep dasar penemunya kritis kelas A kelas B kelas A sama kelas B boleh ditayangkan lagi materinya izin bertanya untuk materi dari kelas 4 berapa ya Pak sama aja sama aja silahkan yang mana saja yang holistik dulu boleh oke holistik Holistik itu lawan dari fragmentasi Holistik lawan dari fragmentasi Kalau fragmentasi ini memang dianut juga fragmentasi Dianutnya misalkan dokter hanya memperbaiki Fisik saja contohnya misalkan dokter jantung Dokter jantung saja berhubungan dengan penyakit Ini secara fisiologi terus Fragmentasi-fragmentasi Atau misalkan dokter pertulangan Mungkin yang berhubungan dengan muskuloskeletal saja Tanpa memikirkan yang lain Yang paling penting adalah bagaimana perbaikan Ya perbaikannya di bidangnya masing-masing Ya oke Nah kalau holistik adalah Apa namanya Perawatan yang holistik Ya holistik itu yang menyeluruh Bio, fisiko, sosio, spiritual Ya bio, fisiko, sosio, spiritual Ya biologis Ya biologis dalam berhubungan dengan Anatomi dan fisiologinya Ya nah ini berhubungan dengan Kelainannya Kelainan apa? Nanti kelainan dari fisiologis Penyakit apa? Penyakit apa? Ya nah ini secara fisik ya Ya secara fisik Kita rawat dengan baik Ya agar fisiknya Baik gitu ya Nah satu lagi adalah dari segi psikologis Yang dari segi psikologis dalam hal ini adalah Bagaimana meningkatkan Apa namanya Memikirkan atau memikirkan Ataupun merawat ya Merawat secara psikologis Ya Menghilangkan stresnya Menghilangkan ketakutan akan menghadapi kematiannya Ya Menghilangkan Resah Cemas dan lain sebagainya Nah ini dia Ya oke Jadi nurse juga sangat berperan Ya selain memikirkan Fisik Selain memikirkan fisik Atau memperbaiki fisik Psikologis sorry Patologis ya Patologis mencapai Fisiologisnya Ya Nah Kita memikirkan juga Aspek Psikologisnya Ya aspek Psikologis Oke Ya Dengan pendekatan-pendekatan Ataupun Dari Ya berbagai macam lah Ya Ya dari pendekatan kita Mungkin Dari rumah sakitnya sendiri Ya secara psikologis Sehingga ini Mendukung Perbaikan pasien Ya Yang ketiga Adalah Sosio Nah Sosio itu adalah Sosial Ya dari Masyarakat Nah terutama yang terdekat Yaitu Keluarga Nah kita juga Jangan Jangan Mengabaikan Peran keluarga Ya Peran keluarga itu Sangat 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 Baik sekali Ya Sangat baik sekali Ya Kenapa Karena Dengan peran keluarga Ya Motivasinya Akan tinggi Ya Atau Ingin Kehidupan yang lebih lanjut Itu akan lebih Tinggi Ya jadi Jangan mengabaikan Ya jangan mengabaikan Peran keluarga Dan Masyarakatnya Masyarakat itu Adalah tetangga Dan lain sebagainya Ya Kalau yang mau Misalkan besuk Ya itu juga Support yang sangat bagus Gitu ya Support yang sangat Bagus Gitu ya Oke Ya Psikos Sosio Spiritual 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 Agama Ya Di Bentar Ya Coba Masih kedengaran Ya Peran serta Agama Ya Ya Kalau yang Muslim Ya tentunya Peran Serta Para Ustadz Ruangan Untuk merawat Pasen Ya dibimbing Dan lain sebagainya Ya Ya sehingga Bisa Ada kekuatan Ya Kemudian Kalau Misalkan Waktunya Sholat Mungkin ya Waktunya Sholat Kalau orang Muslim Ya Mungkin perlu Diingatkan Ya ini Spiritual Juga ya Bio Psiko Sosio Spiritual Ya Spiritual Oke Jadi Dibimbing Ya Dan lain sebagainya Jadi hal Solistik ya Tidak hanya Fragmentasi aja Ya Ya Apalagi kalau di luar Negeri itu sangat Bagus banget Ya Ya Sangat bagus banget Kenapa Termasuk Sosial Walker Ya Sosial Walker Okupasi Terapi Ya Apa Namanya Physiotherapy Ya Dalam suatu Rumah sakit Ya dalam suatu Rumah sakit Atau Surang perawatan Itu ada Berbagai tim Pagi-pagi itu Dia Akan membahas Pasien Satu-satu Ya bagaimana Pandangan dari Pandangan dari Dokter Pandangan dari Nurse Pandangan dari Dietetik Ya Pandangan dari Psikologisnya Psikolog Kemudian Psioterapi Dan lain sebagainya Ya Sehingga Ya Setiap pagi Itu kumpul Ya ada Konfren Ya ada Konfren Itu Sangat bagus Banget Ya Saya Pernah Di Rumah sakit Apa namanya Rumah sakit Yang ada Di Toronto Ya Di Toronto Tahun 90 Ada 6 Rumah sakit Yang saya Kunjungi Walaupun Walaupun Sebentar 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 Tapi itu Sangat bagus Banget Ruangan itu Jadi pagi itu Konfren Membahas Tentang Satu pasien Satu pasien Apalagi Kalau pasien baru Dari dokternya Dari dokternya Dari semuanya Memberikan pendapat Dan Perencanaan Sehingga Proses penyembuhan Pasien itu Berlangsung dengan Baik Gitu ya Jadi Dari berbagai sistem Cuma kita yang Ngatur Siapa Nurse Yang ngatur Yang ngatur Jam sekian Ini jam sekian Ini jam sekian Ini jam sekian Ini Ya Ya Apanya Tindakan Tindakannya Anda sebagai Nurse profesional Anda sebagai Calon nurse profesional Anda harus bisa Mengatur Jadwal Tindakan Yang ada Di Ruangan Nanti Ya Saat Merawat Pasien Ya Jam berapa Obat diberikan Jam berapa Tindakan kita Yang harus diberikan Dan lain sebagainya Ya Termasuk Jadwal Sholat Ya Termasuk Jadwal Kunjungan Termasuk Jadwal Istirahat Kita harus bisa Memplanningnya Dengan baik Ya Apalagi ini Pasiennya adalah Pasien I Ya Pasien ICU Yang Apa namanya Secara Secara Fisik Ya Mungkin tidak Tidak Mampu lagi Gitu ya Tidak Tidak Kendaya 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 Gitu ya Kendala-kendalanya tadi ya Kendala-kendalanya Apa sih kendalanya Ya Tergantung dari Kompetensi Nurse-nya itu sendiri Ya Dan tergantung Dari Peran Ya Di rumah sakit Itu sendiri Oke Peran apa Peran nurse-nya Gitu ya Tadi ada Paramedik ya Tolong Di perawat itu Tidak ada Paramedik ya Perawat tidak ada Paramedik Paramedik itu Adalah SMA Yang Apa Kursus Ya Kursus hanya 6 bulan Atau setahun Dan Ditempatkan Sebagai Tenaga Ambulan Itu Paramedik Tapi Perawat Apa Yang ambulan Di Indonesia Khususnya Itu perawat Semua Jadi Tidak ada Paramedik Ya Ya Jadi Tidak ada Paramedik Perawat itu ya Oke Kalau di Indonesia Khususnya ya Oke Kalau Kalaupun ada Misalkan Itu Paramedik Itu Ya Mungkin Prongsen Ya Dan lain sebagainya Gitu ya Kalau perawat Tidak ada Paramedik Paramedik itu Tadi Adalah Petugas Ambulan Di luar negeri Itu paramedik Ya Kenapa Tadi Hanya Kursus 6 bulan Sampai setahun Saja Ya Sedangkan di Indonesia SPR saja SPR aja Itu perawat SPR itu setara ini Setara SMA Setara SMA Tapi dia perawat Ya Tapi bukan yang Yang SMK Sekarang SMK perawatan Bukan Ya Itu tidak diakui Sebagai perawat Kalau SMK Ya Oke Ya Yuk lanjut Nyeri Oke Nyeri juga Menjadi isu Ya Menjadi isu Menjadi masalah Juga Orang yang Masuk Yang masuk ICU Salah satunya Adalah Ada nyeri Ya Salah satunya Ada nyeri Contohnya Banyak Ya Nyeri dada Ya Itu juga nyeri ya Nyeri dada Ya Nyeri dada Itu akibat Adanya Secara patofisiologi Itu Adanya Penurunan Oksigenisasi Ke otot Jantung Sehingga Bisa terjadi Iskemic otot Jantung Ya Iskemic otot Jantung Dan ini Akan menimbulkan Nyeri Gitu ya Salah satunya Oke Kontrolnya Yaitu Salah satunya Adalah Dengan Obat Antinyeri Ya Dengan obat Antinyeri Dan yang utama Kalau Kalau nyeri Karena jantung Ya ini Adalah Yang harus istirahat Pasien yang harus istirahat Total Ya Jangan sampai Jantungnya terbebani Kalau Jantungnya terbebani Ya Pasiennya akan Potensial Meninggal Gitu ya Ya Oke Jadi kalau nyeri jantung Ya hati-hati Gitu ya Nyeri jantung Hati-hati Ya Tapi ada Ciri-cirinya apa Menyebar Ya menyebar kemana Ke tangan kiri Ya Ke tangan kiri Ke bahu Dan ke mandi bula Gitu ya Salah satunya Oke Ini bahaya Ya Makanya kalau di IGD Juga ini Kita masukin ke Ruang merah Walaupun pasiennya bisa jalan Gitu ya Walaupun pasiennya bisa Jalan Gitu ya Nah ini harus Diistirahatkan total Ya Ya Dan Harus diberikan obat Obat anti nyeri Plus Oksigen Ya Plus oksigen Plus obat Pasodilator Ya Pasodilator Pembuluh Darah Untuk apa? Untuk Meningkatkan Oksigenisasi Ke Otot jantung Ya Ada juga yang lain Nyeri-nyeri yang lain Ya nyeri yang paling sering Terjadi adalah Karena adanya Tumor Ya Tumor dimana? Tumor di Medula Spinalis Ya Tumor di Medula Spinalis Ini sangat-sangat Nyeri banget Ya Tumor atau mungkin Kanker di Medula Spinalis Ya Sehingga Bisa menyebabkan Mungkin Ya Sampai pingsan mungkin Pasien ya Nah ini Peran obat lagi Nantinya Ya Ini harus diberikan Morfin Ya harus diberikan Morfin Gitu ya Ya Oke Apakah cukup Dengan distraksi? Ya Salah satunya Distraksi Boleh-boleh saja Tapi Karena pasiennya Juga Apa namanya Hendaya Ya Hendaya Ataupun mungkin Tidak sadar Ya Sampai tidak sadar Nyerinya itu Ya Ya Mau atau tidak Suka atau tidak Ya Beri obat saja Obat apa? Obat anti Nyeri Yang paling ini adalah Morfin Ya Biasanya Pasimorfin Gitu ya Ya Tapi kalau nyeri Biasa Di ruangan Ya Paling pakai Analgesic Ya Pakai analgesic Misalkan Konstan Ya Atau analgesic Ya Oke Ya Ya Anda harus juga Bisa juga Apa namanya Terapi modalitas Silahkan juga ya Terapi modalitas Terapi modalitas Selama ini Untuk menurunkan nyeri Ya berbagai macam Salah satunya Ada distraksi Ya Distraksi Atas pengalihan Ya Pengalihan apa Ya Thank you Ya Pengalihan Pengalihan Apa Pengalihan Tindakan Ya Atau pengalihan Sorry Pengalihan Apa namanya Dengan Aromaterapi Dengan Apa namanya Berbagai macam Ya Sudah disampaikan ya Salah satunya Dengan Aromaterapi Kemudian Bisa juga Mengaji ya Ya Mengaji Baca Quran Ya Dibacakan Quran Ya Ya Muslim ya Ya Bacakan Quran Itu juga Untuk menurunkan Ya sangat 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 Signifikan Sekali Sangat Signifikan Sekali Mungkin Terapi musik Juga Tadi Sampaikan Juga Ya Boleh Juga Tapi Kalau nyeri Ini adalah Kalau nyeri Biasa Ini tergantung Dari Pengalaman Pengalaman Siapa Pengalaman Pasiennya Sendiri Apakah Sering Kena Nyeri Misalkan Luka Sering Kena Luka Tangan Misalkan Kalau Luka Biasa Misalkan Itu Biasa Dua Menit Tiga Menit Mungkin Rasanya Nyeri Langsung Kasih Alkohol Sangat Perih Sekali Sangat Perih Sekali Dan Langsung Kemungkinan Tidak Nyeri Lagi Ada Pengalaman Pengalaman Yang Yang Bisa Dijadikan Patokan Kalau Menenganin Nyeri Atau Berat Teringannya Nyeri Ini Tergantung Dari Pengalaman Mungkin Pengalaman Saya Dengan Pengalaman Anda Beda Mungkin Anda Ke Keset Sedikit Sudah Langsung Wow Luar Biasa Teriak Tapi Mungkin Saya Tidak Terlalu Masalah Nyeri Tapi Bisa Ditahan Tergantung Dari Pengalaman Oke Jadi Ada Skala Skala Nyeri Lanjut Lanjut Yang Satu Lagi Apa Nah Ini Tadi Banyak Nyeri Etik Etik Dan Legal Etik Adalah Perilaku Yang Harus Ditampilkan Oleh Seseorang Seseluruh Manusia Etik Keperawatannya Etik Yang Harus Ditampilkan Oleh Seorang Perawat Apa Nah Ada Tujuh Etik Ya Coba Lanjut Ada Tujuh Etik Etik Satu Yang Paling Penting Adalah Otonomi Ya Paling Penting Adalah Otonomi Otonomi Siapa Anda Sebagai Tenaga Kesehatan Notabene Adalah Perawat Punya Otonomi Otonomi Apa Otonominya Apa Merawat Pasen Ya Merawat Pasen Merawat Pasennya Dengan apa Dengan Proses Keperawatan Ya Dengan Proses Keperawatan Nah itu Otonomi Anda Ya Otonomi Anda Plus Modalitas Modalitas Apa Modalitas Modalitasnya Yang sudah Diajarkan Di Berbagai Macam Ya Misalkan Di KDM Apa yang Dianjarkan Di KDM Ya Oke Mulai dari Memandikan Cuci rambut Ya Misalkan Yogos Sopigi Ya 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 Maka Maka lagi Merawat Luka Memberikan Inhalasi Gitu ya Ya Berbagai macam Ya Itu adalah Otonomi Anda Ya Oke Otonomi Otonomi Anda Dari Modalitas Modalitas itu Jadi Proses Keperawatan Itu Otonomi Anda Ya Jadi Anda Punya Otonomi Merawat Pasien Sampai Sembuh Dari Mulai Masuk Ya Melalui Wawancara Pemeriksaan Pesik Pemeriksaan Penunjang Ya Menentukan Pemeriksaan Penunjang Menganalisisnya Kemudian Merencanakannya Ya Melaksanakan Tindakannya Kemudian Mengevaluasi Itu Kewenangan Anda Atau Otonomi Anda Ya Sesuai Apa yang Diajarkan Ya Yang Diajarkan Tadi Di KDM Atau bisa Di KMB Apa saja Yang harus Diajarkan Yang sudah Diajarkan Meskipun Di maternitas Juga Di jiwa Juga Ataupun Di Apa Di Keperawatan Kritis Atau Manajemen Gitu Ya Apa yang Yang sudah Diajarkan Itu Adalah Kewenangan Anda Ya Pasien Tidak Punya Kewenangan Ya Ingat Ini Pasien Tidak Punya Kewenangan Untuk Merawat Dirinya Kewenangan Untuk Merawat Pasien Sendiri Dia Hanya Berhak Menerima Menolak Ya Dan Wajib Membayar Ya Pasien Tidak Punya Otonomi Gitu Ya Pasien Tidak Punya Otonomi Gitu Ya Oke Ya Jadi Ini Adalah Otonomi Anda Contoh Lagi Adalah Dokter Punya Otonomi Apa Memberikan Obat Dengan Cara Apa Ya Metode Ilmiah Dia Memberikan Obat Metode Ilmiah Dia Apa Ya Pengkajian Juga Wawancara Pemeriksaan Penisik Ya Menentukan Diagnosisnya Ya Baru Memberikan Obat Itu Kewenangan Dia Ya Untuk Otonomi Dia Gitu Ya Oke Nah Yang Lainnya Ini Adalah Non Non Eh Mal Efesien Tidak Mencelakakan Tidak Mencelakai Ini Juga Etiknya Tidak Boleh Anda Mencelakai Pasien Apalagi Membunuh Tidak Boleh Membunuh Mencelakakan Di etanasia Tadi etanasia Tidak Boleh Itu Nanti Anda Kena legal Hukuman Tidak Boleh Kemudian Beneficien Anda Harus Murah Hati Apa Harus Relak Harus Relak Semaksimal Mungkin Merawat Pasien Walaupun Dalam Dalam Kondisi 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 Yang Sangat Sangat Memprihatinkan Contohnya Misalkan Bau Karena Pasien Gangren Misalkannya Nah Ini Anda harus Memerah hati Harus Berbesar hati Harus Ikhlas Merawat Pasiennya Itu Sendiri Kemudian Adil 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 Baik Orang tua Cantik Loyok Ataupun Apa Ini Harus Adil Atau Agama Apapun Anda Harus Relak Adil Dalam Melaksanakan Tugas Untuk Meningkatkan Penyembuhan Pasien Kemudian Setia Setia Kesiapa Setia Berjanji Berjanji Kesiapa Berjanji Pada Diri Sendiri Yang Utama Saya Harus Menyembuhkan Pasien Ya Oke Dan Tidak Akan Melanggar Sesuai Dengan Kode Etik Saya Tidak Akan Melanggar Nanti Anda Ada Angkat Sumpah Saya Akan Mendarma Baktikan Saya Akan Mendarma Baktikan Ya Apa Darmah Baktikan Sepenuh Hati Ya Dan lain Sebagainya Nanti 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 Di Akhir Ya Setelah Di Apa Namanya Setelah Tingkat Lima Setelah Tingkat Lima Oke Ya Kemudian Perasiti Anda harus Jujur Benar Dalam Merawat Pasiennya Sesuai Dengan Data-data Jangan Jangan Boong Anda tidak Melakukan Pemeriksaan fisik Tidak tahu Ada data-data Hasil pemeriksaan fisik Ini harus Jujur Benar Sesuai dengan Kondisi pasien Apa akibatnya Kalau tidak Jujur Anda nanti Kena Kena legal Kena hukum Ya Kena hukum Kemudian Anda harus Bisa Merahasiakan Ya Ya Kalau antar Tenaga Kesehatan Ya untuk Penyembuhan Pasien Boleh Di Apa namanya Di Berikan Penjelasan Kondisinya Ya Ya Untuk apa Ya untuk Mempertimbangkan Ya Dari segi Perawat Apa Dari segi Dokter Apa Dari segi Apa namanya Gizi Apa yang harus Diberikannya Physioterapi Apa Social worker Apa Ya Misalkan Gitu Ya Ini Ya Kalau untuk Kesembuhan Pasien Boleh Tapi kalau Untuk Gossip Ya Tidak Boleh Ya Apalagi Menyebarkan Di media Sosial Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Sama Sekali Nanti Anda Kena legal Juga Kena hukum Juga Gitu Ya Oke Dan Accountability Anda Harus Bertanggung Jawab Apa yang Telah Dilakukan Oleh Anda Ya Ya Ciri Nah Ciri Yang paling Yang paling Yang paling Apa namanya Yang paling Esensial Sebagai nurse Profesional Anda sebagai nurse Profesional Adalah Salah satunya Ya ini Accountable Bertanggung jawab Apa yang telah Diberikan kepada Pasien Ya Oke Iya Oke Bertanggung jawab Salah satu ciri Nurse Yang profesional Oke Anda bisa Mengawancarai Anda melakukan Pemeriksaan fisik Menentukan Dana Dan sebagainya Dan Anda bertanggung jawab Dengan perencanaannya Itu Oke Kenapa Karena Anda profesional Ya Memahami Apa yang terjadi Sesungguhnya Di tubuh pasien Sehingga Anda harus Rawat dengan baik Nah disini Ya apalagi Pasien di ICU Ya Tidak bisa Bicara Ya Tidak bisa Membantah Tidak bisa Menolak Tidak bisa Minta Dan lain sebagainya Ya Oke Ya Oke Hanya ada Tanda-tanda aja Tanda-tanda apa Tanda-tanda vital Ya Kesadaran Tanda-tanda vital Tanda-tanda vital Itu yang menjadi acuan kita Plus hasil pemeriksaan fisik Plus hasil pemeriksaan penunjang Ya itu Ya untuk Dengan melihat itu Kita harus bisa Merencanakan dengan Baik Untuk apa Menyeimbangkan Menyeimbangkan apa Menyeimbangkan Kondisi Pasien Gitu Ya Oke Kemudian Menyakut legal Nah Kalau Anda Keluar dari Nah Otonomi contohnya Ya Keluar dari Rambu-rambu Keperawatan Maka Anda Akan Kena Hukum Ya Apa Mahapraktek Hukum mahapraktek Ya apa Ada hukum Ya Iya Apa Pakai apa Hukumnya Hukumnya Adalah Hukumnya Adalah Pakai KUHP Ya kalau Tadi Apa tuh Apa Permenkes Itu penegasan Penegasan apa Penegasan bahwa Nurse Itu harus Apa namanya Harus Melaksanakan Tindakan-tindakan Keperawatan Dengan Baik Ya Begitu juga Apa Undang-undang Nomor 36 Itu menegaskan Bahwa yang akan Yang Memberikan Tindakan Keperawatan Dan Pengobatan Adalah Nurse Dan Dokter Ya disitu Anda bisa baca disitu ya Nurse Dan Dokter Disitu Ya dokter Dan Nurse Ya salah satunya Itu penegasan Tapi dibalik itu Ada KUHP Ya Makanya Anda Harus Apa namanya List Apa Yang harus dilakukan oleh Kita Dan Tidak boleh dilakukan oleh Kita Untuk apa Menghindari Legal Ya Menghindari Mal Praktik Ya Oke Jadi tolong Apa namanya Untuk menghindari Hukuman Ya Anda Harus Memahami Tentang Apa Sebagai peran Peran Perawatnya Apa Apa yang Boleh dilakukan oleh Perawat Ya dan Apa yang tidak boleh Dilakukan oleh Perawat Gitu ya Oke Ini Etik ini Mengatur Ini Mem Apa Membimbing kita Nih Ya Membimbing kita Kenapa Untuk menghindari Legal Ya Menghindari Hukuman Gitu ya Ya Otonomi Sebatas mana Ya Kalau Anda Sebagai nurse S1 Ya Sebatas kurikulum S1 Plus Plus apa Plus hasil pelatihan Nanti Kalau Anda Pelatihan-pelatihan Selanjutnya Ya Sampai sebatas mana Anda Oke Ya Apakah bisa Memberikan obat Ya Sementara ini Di Indonesia Hukumnya Ya Tidak boleh Ya Mau di luar negeri Ya Di luar negeri Ya Minimal S2 Bisa memberikan obat Tapi Itu Spesial Ya Misalkan Spesialis Medical Bedah Ya Boleh saja Memberikan obat Di Khusus Tapi Medical Bedah Ya Jiwa Bisa Ya Iya Bisa Tapi Khusus Untuk Jiwa Gitu ya Gak boleh ke yang lain-lain Jadi yang Memidangi itu Ya bisa Memberikan Kalau di luar negeri ya Di Indonesia Semuanya gak bisa Obat ini Ya Diberikannya Kecuali obat-obat Umum Gitu Ya Oke Ya Oke Begitu Kenapa Ya Kalau Anda Evaluasi sendiri Sekarang Anda Hapal gak Kimia-kimia Ya Apa rumus Dari Dekogin Apa rumus Dari Ponstant Bekerjanya Dimana Obat itu Ya Apa hasilnya Apa efek terapinya Apa yang harus Dilakukan oleh Nurse Apabila diberikan Obat itu Itu ya Iya Oke Jadi Etik Legal ini Adalah Kita Mewaspadai Jangan sampai Kita Melakukan Hal-hal Di luar Di luar apa Di luar Otonomi kita Ya Kalau kena Kalau Bersinggungan juga Nah akan kena legal Kena hukuman Gitu ya Ya oke Sekiranya itu aja Dari saya Terima kasih Luar biasa Untuk anak-anakku semuanya Tolong Disatukan Di Grup ya Di G-Drive Ya G-Drive Kelas Ya Satukan di G-Drive Kelas Materi-materinya Di Kelas A Kelas B Kelas RKI Plus Kemudian Masukin Setiap Kelompok Ya Setiap Kelompok Dinamain Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Sampai Kelompok 14 Ya Oke Di G-Drive Masukin Ya Baik Materi Makalahnya Maupun PPT-nya Ya Kalau Video-video Apa Video-video Apa Namanya Yang berhubungan Dengan materinya Itu Saya kira Dari saya Cukup Sekian Terima kasih Luar biasa Anak-anakku Semuanya Ya Tolong Nanti Di Apa Namanya Di Apa Di Perbanyak Lagi Ya Bacaannya Ya Tentang Perawatan Kritis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya izin bertanya Pak Ya Lunggu Ini sih Pak Terkait Dosen Pak Di ROP IP Kan Dosennya Ada Ibu Wartona Sedangkan Di RPS Hanya Tidak Ada Ibu Wartona Adanya Di Dewi RPS Atau bagaimana Ya Pak Oh Iya 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 Lupa Saya Belum Dishare Penggantinya Iya Iya Itu langsung Ibu Dewi Maaf Baik Pak Berarti Ibu Dewi Ya Pak Iya Izin Berarti Tidak ada Ibu Wartona Ya Pak Iya Betul 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 Makasih Wanya Iya Iya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bapak Izin Mengambil Screenshot Dulu Boleh Pak Boleh Baik Untuk teman-teman Kelas 4A Bisa Raisen Dan Saya juga Iya Pak Sudah belum Raisen Saya Sudah Pak Sudah ya Saya bukan Raisen Raisen Kakeknya dikatasin Baik Slide kedua Sudah selesai Pak Pas 4B Asli Ya Di buku Coba dibaca lagi Di buku yang saya share Silahkan dibaca lagi Itu Apa namanya Di Gawat Darurat Itu Ya Oke sekian itu saja Terima kasih Seleb Ya Baik Terima kasih Banyak Ya Pak Tetap Itunya Tanda tangannya Yang asli Ya Itu ditulis Ya Makasih Terima kasih Terima kasih.